Hai, salam dan bahagia Ananda sekalian. Selamat berjumpa dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang materi, rotasi, dan revolusi dunia. Ini adalah pembelajaran geografi untuk siswa kelas 10 SMA. Bersama saya, Varyanti SPD, guru geografi dari SMA Negeri 10 Tebu. Pernahkah kalian berpikir apa yang menyebabkan terjadinya fenomena siang dan malam? Dan mengapa setiap hari, matahari terbit dari sebelah timur dan tengelam di sebelah barat? Kalian tentu mengetahui bahwa bumi memiliki dua gerakan, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi bumi. Gerak rotasi adalah pergerakan bumi berputar pada sumbu atau porosnya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur atau berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali berputar pada porosnya disebut kalah rotasi, yaitu 23 jam 56 menit 4 detik. Namun kita sering membulatkan waktu tersebut menjadi 24 jam atau satu hari satu malam. Dampak gerak rotasi bumi terhadap kehidupan yaitu Pergantian waktu siang dan malam Perbedaan waktu di permukaan bumi Adanya batas penanggalan internasional Gerak semua harian benda langit Adanya pembelokan arah angin dan tarus laut Adanya pemampatan di kedua kutub bumi Dan adanya percepatan gravitasi bumi Pergantian waktu siang dan malam Berkaitan dengan perbedaan waktu di permukaan bumi Serta batasan penanggalan internasional Di permukaan bumi terdapat 24 waktu lokal Dan penempatan garis bujur 0 derajat Berada di kota Greenwich yaitu di London Perhitungan waktu di permukaan bumi Didasarkan pada garis bujur Yaitu bujur barat dan bujur timur Dan batas penanggalan internasional Ada pada bujur 180 derajat Garis bujur timur Waktunya lebih awal Atau ditambahkan 1 jam Setiap kelipatan 15 derajat Sedangkan garis bujur barat Waktunya lebih lambat Atau dikurang 1 jam Setiap kelipatan 15 derajat Adanya gerak semua harian matahari Menyebabkan dari bumi Seolah-olah kita melihat bahwa Matahari terbit dari sebelah timur Dan menelam di sebelah barat Fenomena ini kita kenal dengan sunrise dan sunset Selain itu, rotasi bumi juga menyebabkan terjadinya Pembelokan arus laut dan arah angin Karena adanya gaya koriolis Selain itu, adanya pemampatan bumi di kedua kutubnya Yaitu kutub putara dan kutub selatan Serta adanya percepatan pada gaya gravitasi bumi Revolusi bumi adalah Pergerakan bumi berputar Mengelilingi matahari Saat berevolusi, bumi akan mengelilingi matahari Dalam sebuah orbit yang berbentuk elix Kala revolusi Kala revolusi merupakan waktu yang dibutuhkan oleh bumi Untuk satu kali berputar mengelilingi matahari Untuk satu kali berevolusi Bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari Dan dibulatkan menjadi 365 hari Sisa waktu seperempat hari dalam setiap tahun Pada tahun keempat akan ditambahkan satu hari Pada tanggal 29 Februari Jadi, setiap 4 tahun sekali Jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29 hari Tahun tersebut disebut dengan tahun kapisat Dampak dari adanya gerak revolusi bumi adalah Perbedaan lama waktu siang dan malam Gerak semutahunan matahari Perubahan musim di permukaan bumi Perubahan penampakan prasi bintang Adanya tahun kapisat Dan terjadinya gerak matahari dan bulan Gerak semutahunan matahari Menyebabkan dalam setahun matahari Seolah-olah bergeser Dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan Sehingga di beberapa negara Yang terletak pada lintang menengah dan lintang tinggi Akan mengalami 4 musim Yaitu musim panas, musim bugur, musim dingin, dan musim suni Sedangkan negara yang terletak di daerah Katulistiwa Hanya mengalami 2 musim saja Yaitu musim penghujan dan musim kemarau Gerak rotasi dan revolusi bumi terjadi secara bersamaan Namun berkat gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi Semua benda yang berpijak pada permukaan bumi Tidak akan terpental keluar angkasa saat bumi berputar Dampak gerak rotasi dan revolusi bumi tersebut sangat nyata dalam kehidupan kita Untuk membuktikannya silahkan kalian amati fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari Nah ananda sekalian Kalian sudah mempelajari tentang gerak rotasi dan revolusi bumi Dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Untuk lebih meningkatkan pengetahuan kalian tentang gerak rotasi dan revolusi bumi Silahkan kalian merefleksi dan mencari informasi dari berbagai sumber Selamat belajar Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya